Kan tidur gini ya, terus ingin gini, kebangun gitu ya, kebangun tiba-tiba di depan nih ada sosok poci, eh pocong gitu Aku nyebutnya poci, itu baru saat saya kena santet Kena santet? Iya, pernah disantet orang gitu Dan akhirnya tuh tiba-tiba lidah aku julur keluar, kayak gini ya Kayak ada yang ketarik gitu Kayak ada yang narik gitu Kayak ada yang narik gitu Kayak gini Terus mataku tiba-tiba ke atas gini Ke atas sendiri, gini Ini gak kayak gini, ini bener-bener aku tuh sama Sama Halo, Assalamualaikum Sobat RTV Lagi-lagi kita ada di segmen Podcast Star Episode Sama Nah, kalau sudah bicara soal samar ya Berarti kita akan membahas tema mistis ya Sesuatu yang samar-samar nih Dan kali ini kita lagi-lagi kedatangan bintang tamu yang mempunyai cerita samar ya Nah, seperti apa keseruannya langsung aja deh dengan Kak Wiwin Halo, Assalamualaikum Kak Wiwin Tidak mempercayai itu Kalau misalkan teman-teman cerita Ngeliat pocong, kutilana, segala macem itu Enggak, enggak percaya Kecuali saya memang lihat sendiri baru saya percaya Nah, akhirnya waktu itu Jadi kakek saya dulu itu Apa ya istilahnya Mungkin seperti dukun Oh gitu Pokoknya itu Beliau bisa menyembuhkan penyakit orang gitu Maksudnya Kalau misalkan diganggu jin Kayak gitu tuh Bisa gitu Banyak orang juga berlalu lalang Berlalu lalang kesana Untuk minta disembuhkan Nah, akhirnya Waktu itu Karena emang Udah usia lanjut Jadi Dan kebetulan yang Apa Beliau sakit Jadi Yang merawat adalah Ibu saya Nah, sehingga Kakek itu menyampaikan bahwa Nanti Ilmu-ilmu kakek semuanya Mau diturinin ke kamu gitu Waktu itu Masih kayak Ilmu apa gitu Ini apaan gitu Masih kayak gitu Nah Terus Pas awal-awal kan Masih diceritain gitu Sejarahnya Kakek itu Gimana dapetin ilmunya Terus Dikasih buku-bukunya Buku-buku Kakek saya itu Mengenai Ya Dunia seperti itulah Nah Hingga Akhirnya Saya dikasih Waktu itu Surban Surban Nah Katanya Surbannya ini Ada jinnya gitu Pemilik Jin Jadi kakek saya tuh Punya khedam Nah Lalu Diberikan kepada saya gitu Waktu itu Waktu itu saya Masih kelas 5 SD Kelas 5 SD Bener-bener masih Gak 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 Nah Memang waktu itu Kakek menyampaikan bahwa Disuruh ciumkan Surbannya Harumkan Iya Harum gitu Iya Itu Selama Surban itu harum Berarti Jinnya ya masih ada disitu Istilahnya itu Buhulnya gitu Mas Rumahnya Rumahnya jinnya Jadi Waktu itu saya cuma bilang Oh iya Iya gitu Terus Tiap satu minggu Tiga kali Empat kali gitu Diajarin ilmu-ilmunya Amalan-amalannya Contohnya nih Waktu itu saya sering ikut lomba Gitu ya Lomba-lomba Lombanya sih Lebih ke itu Kayak lomba matematika Apa segitu Segala macem Waktu SD Tapi tuh ada sesi Kayak Cerdas-cermat Kayak gitu Nah itu diajarin tuh Amalannya gimana Supaya Lawan kita tuh Nanti bisa Jadi blank Gitu Kayak gitu Oh bisa ya Gitu Waktu itu Yuin masih Masa bisa Gitu Akhirnya Dikasih tau Dicoba Kayak gitu Dicoba Tapi sebelumnya tuh Ada treatment-treatment Tersendiri dulu Gitu Masih ada Ritual-ritual Panjang Akhirnya Saya coba Ternyata Ada benernya Gitu Nah disitu saya mulai Kok bisa Gitu Nah disitu kan Masih kelas 5 SD nih Jadi bener-bener gak tau Ini karena apa Gitu Akhirnya saya Semua Pelajaran Belajaran apa sih Ilmu yang diajari Sama kakek saya itu Bener-bener Saya iain dulu Gitu Saya rekam dulu Saya Yaudah Saya tidak Membanta Aku gak percaya Sama ini Enggak Bener-bener Iya 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 Gitu aja Akhirnya Terus diajarin itu Cara Manggil Jinnya Dikasih tau Dikasih tau bahwa Jinnya itu Ini dari Negara luar Itu seperti Mungkin apa Jin korinnya Orang Atau bagaimana Tapi memang sosoknya itu Saya jelaskan ya Sosoknya Hadamnya itu Itu Seperti orang Arab Tinggi besar Tampan Iya Hidungnya mancung gitu Botak Dengan memakai Biasa Apa Pakaian Arab Gitu lah Putih-putih Tapi tangannya Itu gak ada Bener-bener Gak ada Gak ada ini Gak ada Bukan gak ada tangan Gak ada jari Satu cuma Kayak hantu Apa ya Pokoknya ini gak ada Jarinya ini Jari ini gak ada Bener-bener putus Cuma ini doang Gitu katanya Dijelasin kayak gitu Nanti kalau Wiwin Lihat kayak gitu Berarti Itu jinnya Wiwin masih memang Belum lihat Kata kakek saya Nanti lambat laun Kamu pasti lihat Jadi Pernah disitu Sama kakek saya Dicoba Coba kamu Disuruh Waktu itu disuruh Hafalin Quran Surat Aljin Ayat 1 Saya hafalkan Terus disuruh baca Coba kamu baca Saya baca Terus Tiba-tiba kakek bilang Itu Ada di sampingmu Gitu Saya noleh Gak ada apa-apa Gitu Gak ada apa-apa Gak lihat ya Gak Tapi memang disitu Saya merasakan Berbeda Tiba-tiba Suasananya tuh Jadi Dingin Gimana gitu Tapi gak ada kipas sih Waktu itu Gak berasanya juga Nah Akhirnya Disitu Saya mulai Apa benar Gitu Saya mulai menceritakan Kepada kedua orang tua saya Waktu itu Sama Ibu Sama Bapak saya Saya bercerita Malah responnya mereka Bagus sih Yaudah Alhamdulillah Kalo diturunin ke kamu Gitu Kayak reward Kayak Sebuah kepercayaan Gitu kan Nah akhirnya Waktu itu Sudah mulai Melihat Jinjin yang lain Bukan Khodam yang Diberikan Saat Pernah Waktu Itu Waktu Lagi belajar Waktu itu Bener-bener Iwin tuh Study oriented Gitu kak Jadi bener-bener Apa yang mau dituju Bener-bener harus Capai itu Gitu Jadi Belajar itu bisa Sampai jam 4 Jam 3 Gitu Dari jam 8 Habis sisa Nah pernah itu sampai ketiduran Di atas meja belajar Di kamar sendiri Ketiduran gitu Kan tidur gini ya Terus In Gini Apa Kebangun gitu ya Kebangun tiba-tiba di depan nih Ada sosok Poci Eh pocong gitu Aku nyebutnya poci ya Biar lebih cutie gitu Iya Sosok Sosok Poci itu Terus Tapi aku lihat cuma Bagian ininya doang Kaget dong Kaget Tapi kagetku tuh Lebih ke Diem kayak Kayak gak tau harus gimana Gitu ya Tapi waktu itu Ada Kan ini Kamar gitu ya Di depan kamar tuh Langsung ruang TV Ada Ibu saya waktu itu Ada ibu saya Lagi nonton TV Nah saya tuh diem Waktu itu mukanya hancur sih Hancur Bener-bener kayak Nanah darah Apa segala macam Diem terus Saya nunduk lagi Nunduk lagi Tapi ini udah hilang Gak ya Enggak saya gak Gak berteriak Gak apa Enggak Abis itu Habis nunduk Nunduk lagi Udah gada Tapi Ebo itu nanya Kenapa gitu Soalnya tadi Waktu Iwin gini Diem gitu Ebo lihat gitu Kenapa Gak apa-apa Gitu saya Terus yang kedua Yang pas Iwin lihat Pertama-tama Itu memang selalu Poci sih Yang kedua itu Poci juga Tapi di atas lemari Itu berdiri di atas lemari Matanya merah Matanya merah Terus Apa Tiba-tiba tuh Karena Mungkin karena Bawaan gitu ya Jadi Iwin kalau tidur itu Gak pernah nyenyak Pas tiba-tiba bangun Subuh gitu Enggak Selalu kayak Diganggu gitu Jam 12 lah Kebangun gitu Kayak ada yang Bangunin gitu Kaget tiba-tiba gitu Jam 2 lah gitu Nah Waktu itu Yang Iwin lihat Poci nya kan berdiri Matanya merah gitu Lihat ke Iwin Dan lemari tuh kebuka Kebuka sendiri Kebuka sendiri Sret gitu Nah akhirnya Iwin kan masih Tetap diem Ya Yaudah gitu Kayak Yaudah lah gitu Tidur lagi Pas pagi gitu Ternyata lemari Bener-bener kebuka Kan berarti Itu bukan mimpi Gitu kan Nah akhirnya disitu Kok kayaknya udah mulai Mulai kamu merasakan gitu ya Berarti tuh Gak ada Tanda-tanda gimana Perlahan gak gitu ya Perlahan aja gitu Gak pas langsung ngeliat Banyak gitu Nah itu kata kakeknya kamu itu Kenapa kok bisa kamu gitu Iya Kenapa kamu gitu yang dipilih Gak nanya dulu Mungkin sih Kalau kata Bapak saya bilang Mungkin karena yang ngerawat Kakekmu itu Ibumu Jadi Kamu gitu Yang dipilih Katanya gitu Kamu sesaudara Aku tiga Tiga Tapi kamu yang di Iya Karena Kakak aku pun Mbak aku Itu udah nikah Dan Sama suaminya gitu Gak dirumah lagi Kayak gitu Itu awal-awal sih Nah pas Yang pas bener-bener Wiwin percaya Bahwa Saya bisa Melihat Nah itu baru Saat Saya Kena santet Kena santet Iya pernah disantet orang gitu Nah waktu itu Sudah Ibu saya sudah meninggal Waktu itu Sudah Apa Kelas 1 SMP Waktu itu Kelas 1 SMP Disitu Kan masih SMP ya Jadi Gak tahu gitu Gimana ya Untuk Merespons Kalau Laki-laki Menyatakan Perasaannya gitu Nah Waktu itu Nah Iwin salah Iwin menyadari sih Bahwa Responnya salah gitu Ada laki-laki yang mendekat Terus Iwin Bukan hanya menolak Tapi juga mencaci maki Oh iya Secara kan masih usia Kayak gitu kan Masih labilah Dan Yang mendekat itu Bukan Anak SMP Sudah Dewasa gitu Mungkin SMA Apa lulus Iwin juga gak tahu Akhirnya Itu Sakit hati Mungkin Kepada saya Nah Mungkin pas Kedukun Atau gimana Akhirnya ngirim kayak gitu Dan waktu itu Siang-siang sih Siang-siang Kejadiannya Waktu itu Libur sekolah Alhamdulillahnya Waktu itu Libur sekolah Terus Terus Apa Tiba-tiba tuh Iwin nonton TV Cuma Iwin tuh Gak tahu Tiba-tiba Kosong aja pikiran gitu Gak ngerti Apa Alur cerita di TV tuh Tiba-tiba gak paham gitu Diam aja gitu Seharian Nah waktu itu Kebetulan Adek lagi keluar Bapak sama Mama juga Keluar Kita ke rumah temennya sih Waktu itu Nah Waktu itu Bener-bener udah kayak Gak bisa mikir Apa-apa tuh Kayak blank Gimana lah Aku nonton TV Cuma Aku segedar kayak Nonton aja gitu Ini alur ceritanya Apa gitu Aku Aku mikir waktu itu Ini apa sih ceritanya gitu Tapi gak Gak itu Gak apa ya Gak nyambung lah Gitu Hingga akhirnya tuh Tiba-tiba Lidah aku Julur keluar Kayak gini Kayak ada yang Ketarik Kayak ada yang narik Kayak ada yang narik Kayak gini Terus Mataku tiba-tiba ke atas gini Ke atas sendiri Gini Ini gak kayak gini Ini bener-bener Aku tuh sakit Waktu itu Sampai sakit Sampai bener-bener Keluar gitu ya Ini tuh Gimana ya Apa Nyentuh Nyentuh dagu Gitu lah Terus waktu itu Bingung Nah Masih Pemikiranku masih realistis Ini apa aku stroke Apa gimana ya Kayak gitu Jadinya Aku nelfon Mama Nelfon tuh udah Gak bisa bilang Kayak gitu Udah kayak orang Bisu Gak bisa bicara Gitu Kenapa Kamu kenapa Pulang Mau bilang pulang Tapi gak Gitu lah Nah Akhirnya Mama pulang Sebelum mama pulang Itu aku Anehnya ya Masya Allah Ini Waktu itu Wibin bilang Astagfirullahaladzim Itu Masuk lagi Ke dalam Astagfirullahaladzim Enggak Ngucapinnya Dengan mulut Astagfirullahaladzim Gitu Tapi mata tetap di atas Terus Menjulur lagi keluar Akhirnya Wibin harus selalu Berzikir Waktu itu Astagfirullahaladzim Masuk lagi Keluar lagi Bener-bener kayak Gimana Ditarik Kayak buat mainan Gitu ya Akhirnya Waktu itu Dibawa ke puskesmas Bapak dateng Dibawa ke puskesmas Heboh lah Keluarga itu Dibawa ke puskesmas Dan Nyampe di puskesmas itu Langsung ditangani Sama dokternya Terus Dicek ya Segala macem Dicek Katanya normal Waktu itu Dokternya Bilang sama Bapak saya Saya ingat banget Waktu itu Dokternya bilang kayak gini Ini semuanya normal Pak Mungkin Bisa Nyari orang pinter Katanya gitu Sampai dokter pun Menanggirkan kayak gitu Saya gak mikir waktu itu Ini dokter gak pinter Apa yang Mungkin Ya memang kan istilahnya Orang pinter Gitu Nah Akhirnya Saya tetap di puskesmas Tetap di infus Karena makan aja Susah Waktu itu Bener-bener cuma minum Dan Airnya itu Disolawatin Kayak di Apa Dingaji baru Diminum Dan itu Apa Waktu Meminumkan itu Bisa Tapi kembali lagi Julur lagi keluar gitu Seharian kayak gitu Bener-bener Sakit disini rasanya Nah Waktu itu Sampai Apa ya Tiga 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 Ustadz lah Kalau WIWIN Lihatnya sih Kayak Ustadz Maksudnya Pake sarung Peci gitu Ustadz kesana Gak bisa-bisa Sampai yang keempat itu Udah mau malem Mau Isak Nah Waktu itu Ustadznya itu Dateng WIWIN Lihat Di Ustadz itu Banyak Pengikutnya Maksudnya Banyak Jin yang Mendampingi Ustadz itu Kan itu Di puskesmas Nah Waktu WIWIN Masuk Kesana WIWIN malah Ngelihat Banyak Jin Di puskesmas Itu Macem-macem Bentuknya Ada yang Seperti Ibu hamil Terus Tapi WIWIN Tahu bahwa Dalam posisi WIWIN Yang seperti itu WIWIN Tahu bahwa Itu Bukan manusia Gitu Macem-macem lah Ada yang Ngesot Kayak Nah Tapi Waktu itu Bener-bener Gak fokus Sama itu kan Jadi Pas Ustadznya Dateng Lihat Kayak Banyak Pendampingnya Gitu lah Tapi Pendampingnya Disitu Jinnya tuh Kayak ada Cahaya-cahayanya Gitu Beda dengan Jin yang Biasanya Saya lihat Gitu Dia dateng WIWIN Waktu itu Agak Itu sih Sudah hilang Kendali Kesurupan Waktu itu Kesurupan WIWIN Ingat banget Waktu itu Sampai Kan Bapak Ngadanin Di telinga Saya tampar Karena Rasanya Di saya Panas Bener-bener Panas Ini kuping Kenapa Panas Saya tuh Kayak Tangan saya Nih Apa ya Kayak Ada Nyeri IWIN Nggak bisa Ngedalikan Bener-bener Semuanya Kerasanya Sakit Dipegang Ustadznya Aja Itu Kaki Kaki Dipegang Ustadz Waktu itu Di jempol Dipegang Di Apa Pokoknya Badan saya Kalau dipegang Tuh Sama Ustadz Kerasanya Panas Bener-bener Sakit 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 Gimana ya Tulang Kayak Dipatahkan Bener-bener Nyeri Panas Dan nyeri Waktu itu Akhirnya Sama Ustadznya Cuma itu Dikasih Air juga Mungkin itu Air Rukiah Atau bagaimana Saya juga Kurang paham Waktu itu Nah Itu pas Baru Bisa Nggak Julur lagi Mata Nggak Rasa Mau keluar Nggak Nggak Gitu Lagi Mulai sadar juga Dari kesurupannya Akhirnya Sama Ustadz Cuma dikasih Air itu Tapi Itu WIWIN tetap Nggak pulang Di puskesmas Dari Jam 12 Malam Itu Sekitar Jam 9 Itu WIWIN Sudah Sadar Sudah Kembali Kepada WIWIN Sebenarnya Nah Jam 12 Sampai Jam 3 Itu Mesti Dalam Kurun Waktu Hampir Seminggu Itu Pesti Kesurupan WIWIN Cuma Satu Hari Di puskesmas Habis Itu Pulang Ke rumah Karena Memang Normal Nah Itu Kesurupan Kesurupannya Macem-macem Kayak Gimana ya Mungkin Kalau katanya Dukunnya itu Juga Nyanteknya itu Juga di jam Segitu Jadi Waktu itu Pernah WIWIN Di hari Pertama Itu Lutut Tiba-tiba Kaku Karena Lurus Di Kasur Puskesmas Nah Itu Tiba-tiba Lipat Sendiri Benar-benar Lipat Kenapa WIWIN Kenapa Bapak Sama Nenek Waktu itu Nggak Tau Tiba-tiba Tiba-tiba Nggak bisa Ngelurusin Dan itu Benar-benar Kayak Tulang dipatahin Nyerinya Tapi padahal Nggak patah ini Nggak patah Tapi benar-benar nyeri Saya Disitu Jerit-jerit Jerit-jerit Ya Bapak Sama Nenek Bingung Saya juga Bingung Ini kenapa Sakit Sakit Banget Waktu itu Dari jam 12 Sampai jam 3 Tapi Yang dilakuin Bapak saya Sama Nenek saya Waktu itu Itu Baca Yasin Baca Ayat kursi Kayak gitu Akhirnya Di Mulai Di Apa Di olesin Ke WIWIN Gitu Itu yang mengurangi Tapi rasanya Itu panas Wodi Kamunya Dari situ Sampai 4-7 hari Sudah Satu hari Di bus kesmas Sudah pulang Di rumah Nah Itulah Mulai Treatment Treatment Kayak Ya karena IWIN juga Nggak tahu ya Mana Rukiya Syari Atau Yang Bukan Waktu itu Bapak juga Datangin Om Waktu itu Kebetulan Om IWIN Ini juga Punya Ilmu Kayak Gitu Akhirnya Istilahnya Jadi Kayak Numpuk Jadi Ini udah Diganggu Jin Terus Menyembuhkannya Dengan cara Jin Juga Kayak Gitu Jadi Waktu itu Bener-bener WIWIN Kesiksa Karena Disuruh makan Ini Itu Yang Menurut WIWIN Aneh Tapi Gak Dikasih Tau Sih Cuma Suruh makan Aja Ini Apa Pernah Kayak Apa Tanah Kuburan Apa Kayak IWIN Lihat ada Kavan-kavannya Gitu Macem-macem lah Karena Waktu itu Masih kelas 1 SMP Jadi aku Manut-manut aja Gak begitu banyak Pertanyaan ya Intinya aku Sembuh Karena Kesiksa banget Waktu itu Bener-bener Keganggu Tidur tuh Gak nyenyak Bener-bener Diganggu Tidur diganggu Melek diganggu Gitu Dan orang tua Juga aku Kasian Jadi Gak ikut tidur Karena Waktu malem WIWIN Bener-bener Kaget Kaget-kaget Tanya tidur Sebentar Kaget Tiba-tiba Lihat apa Tiba-tiba Teriak Bener-bener Kayak orang gila Menurut saya Waktu itu Teriaknya tuh Sakit atau Ngeliat Ngeliat Karena Kaget Macem-macem Mas kadang tuh Apa Bangun Tiba-tiba Di pintu tuh Ada laki-laki Sosok besar Warna hitam-hitam Hitam gitu WIWIN gak liat Cuma sosoknya besar Di kaca Ngeliatin WIWIN gitu WIWIN Teriak Mama nanya Kenapa-kenapa Istighfar-istighfar Ada orang gitu Nggak ada Nggak ada Nggak ada Nggak ada Nggak apa Gitu Udah istighfar-istighfar lagi Waktu itu Aku men sih Waktu pas Di Santet itu Jadi bener-bener Tidak Nggak bisa Beribadah Nggak sholat Nggak itu Ya bener-bener Cuma bersikir Nah Waktu itu Ya tetap Jam 12 Sampai jam 3 Itu Kesurupan Macem-macem Sampai pernah Kata Mama tuh Kayak mau kabur Dari rumah gitu Malem-malem gitu Oh keluar Keluar Tiba-tiba Tapi Cering sih Kayak gitu Waktu itu Itu sadar kamu Enggak Enggak Maksudnya kayak Iwin tahu Cuma Kayak Nggak bisa Ngendaliin diri sendiri Mas Kayak gitu Karena juga Kayak Kesurupan Apa Mama bilang Kamu Apa ya Tadi malem tuh Kesurupan Mungkin Sejenis Apanya Nyurorokidul Soalnya Ano katanya Waktu itu Bukan Waktu itu Rambut aku pendek kan Cuma aku gini-gini katanya Terus Tiba-tiba Kamu kemayu Katanya Tiba-tiba Kamu kemayu Kan Kalau Kita kan Tahunya Kalau yang sosok Kayak gitu Nyurorokidul Jadi Mama bilang Kayak gitu Tapi mungkin Ya bukan Macem-macem Selama 4 Sampai 7 hari Bener-bener Kesiksa Terkuras Banget ya Energinya Sampai akhirnya itu Di Rukiah Mandi kembang Waktu itu Oh iya Dan Dan tidurnya itu Selama 4 sampai 7 hari itu Selama seminggu Tidurnya harus di bawah Di bawah Gak di kasur Bener-bener harus nyentuh tanah Oh iya Katanya kan Kayak gitu-gitu tuh Gak suka Gak sampai ke bawah Gitu katanya pernah Iya Jadi Kayak gitu Mana dingin Udah Apa ya Udah gak empuk Gak empuk Sakit Bener-bener Kesiksa Kalo maghrib tuh Udah kayak Hilang Kayak separuh Hilang kegiatan Separuh gitu Udah gimana lah Kayak orang stres gitu Nah Akhirnya waktu itu Bapak bilang Kayaknya ini kamu Bukan karena Santetnya aja nih Gitu Kayaknya kamu gak kuat Buat Nirim Kayak ilmunya Kakeknya gitu Akhirnya waktu itu Surbannya Dipegang Bapak Waktu itu Bapak bilang Andaikan ini Bisa Ditransfer gitu Karena saking Ya gimana Orang tua ya Saking Kasian anaknya Kayak gitu Bener-bener Kayak orang gila Aku tuh Aku liatnya Jadi Bapak itu bilang Andaikan ini bisa Ke Bapak Bapak pengen liat Bapak pengen liat Sosok yang kamu liat Bapak pengen ngerasain Sakitnya kamu Gitu Sampai sekarang Dipegang Bapak Surbannya Meskipun Sudah Rukiah sekarang Beberapa kali Alhamdulillah Dan Apa Surbannya itu kan Di awal bilang Kalau Masih wangi Kalau wangi Berarti jinnya masih ada Dan sekarang karena Kan itu ada Treatmentnya harus Dikasih kemennya Tiap malam Kayak gitu Sudah gak kayak gitu Gak dikasih treatment Kayak gitu Jadi udah Hilang sih Aku kemarin Cium udah agak ada Cuma sosok itu Ya masih ada Nah itu Kamu gak pernah Nyoba Kembali lagi nih Kayak gitu Surbannya kayak gitu Bukan dengan cara Kembaliin sih mas Harus dibuang Oh harus dibuang Iya Harus dibuang Bener-bener Dimusnahkan gitu Kayak dibakar Dibakar Dibuang ke laut Tapi tetep Ada di Bapak Intinya mah Kalau kita semakin Dekat sama Allah Insya Allah Yang kayak gitu juga Gak akan Mau deket-dekat Sama kita Tapi melindunginya Itu Kalau bener-bener Diturutin Kamu sama dia Sama jin itu Nanti Akhirnya Juga kemenyesatkan Dibalik ya Karena Pertemanan antara Manusia dan jin itu Yang tidak baik Tidak wajar Saya baca Saya baca di situ Memang ada cara Memanggil Terus Cara melihat Mayat Ada mayat di dalam Di dalam tanah Oh Kayak gitu Sama Sama Tidak